selamat menikmati dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng stay tune ya kawan-kawan tanaman melon kangkombor gagal karena lalat buah ini lalat buah banyak sekali kangkombor sudah bikin jebakan dan dapat banyak ya di dalam jebakan tetapi lalat buahnya masih banyak sekali jadi buah melon yang ada di tanaman tetap masih diserang lalat buah ini sudah semua sudah diserang lalat buah bahkan ini juga yang masih kecil-kecil kita ini pentil barunya semuanya diserang lalat buah ini juga seperti ini diserang lalat buah nah ini juga diserang lalat buah lalu ini sudah digunakan untuk bertelur oleh lalat buah ini semuanya semuanya sudah diserang lalat buah ini juga jadi kangkombor kangkombor nyatakan ini tanaman melon kangkombor ini gagal ini lihat nih ganas sekali lalat buah itu kawan-kawan lihat ya jadi walaupun kangkombor sudah bikin jebakan dan dapat banyak lalat buah tapi ternyata jumlah lalat buahnya itu tidak habis-habis kawan-kawan lihat itu banyak sekali ya jadi ini tanaman melon kangkombor ini akan kangkombor cabutin dan kangkombor akan ganti dengan mentimun karena kangkombor punya bibitnya demikian kawan-kawan jadi memang bertani melon itu kadang berhasil dan kadang gagal bahkan petani melon yang pengalaman pun juga kadang-kadang gagal tapi kita jangan menyerah kawan-kawan bisa nanti bertanam melon lagi atau ganti dengan yang lain demikian kawan-kawan semangat pagi jangan lupa untuk yang belum subscribe subscribe channel kangkombor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih